hai hai oke guys welcome back to my channel bersama gue maria bulbul oke guys jadi gue mau kasih tahu ah mata panda jadi gue mau kasih tahu kalian soal kemarin kejadian yang di flyover CMR oke ada korban oke satu korban dan sudah dibawa ke rumah sakit dan ternyata cuman patah tulang patah kaki patah tulang cuman patah tulang enggak sampai baik oke jadi ya ini gue kasih tahu kalian nih kalau bawa motor tuh hati-hati di sini bawa mobil oke yang bawa motor jangan kayak orang gila oke yang bawa mobil jangan kayak baru punya mobil oke buahnya ngebut-ngebut apakah ini nggak pernah apa lihat jalan mulus nggak pernah lihat jalan sepi apa semua main ngebut ngebut aja kan akibatnya banyak yang dirugikan ketabrak yang ditabrak kerugian yang menabrak kerugian juga oke yang ditabrak kerugiannya mobil apa apa motornya rusak yang menabrak kalian harus membayar ganti rugi oke ini susah sih susah dibilangin tetap aja gue kalau tinggal gue sama tinggal sini tuh gue lihat nih orang bawa mobil kayak kayak dikejar sehatan oke guys jadi kayak nggak pernah lihat jalan bagus gitu loh jadi sekali masuk ke CMR itu bium bawa mobil lo kayak dikejar sehatan tau nggak apa dikejar polisi bawa mobilnya nggak kira-kira jadi kok ada mobil di depan tuh jalan pelan 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 dia langsung mau selip gitu ya bosnya santai aja gitu loh jangan kayak bawa dikejar setan atau dikejar polisi gitu loh guys oke ingat keselamatan itu nomor satu oke jadi ini buat ini pelajaran buat kalian-kalian oke oke jadi yang ditabrak tuh security dia kerjanya di Jakarta bukan security citra ya bukan ya oke bukan security CMR oke jadi mobil motornya hancur mobil orang hancur sampai ke tulang-tulangnya patah itu mobil oke guys jadi jadi ya gitu aja sih gue dapat infonya nih dapat infonya dari pakai bahasa Sunda oke semoga kalian bisa bisa mentranslatnya oke guys sampai ketemu di video selanjutnya oke guys bye-bye dan lupa kalian like subscribe dan komen di video selanjutnya oke guys sampai ketemu di video selanjutnya oke guys udah di seminyak kita sama Pak Budi yang paling ganteng sedunia ya ampun di imigrasi dia dari green cough ke seminyak hahaha kasihan kita nggak ketemu lagi Pak Budi gue jarang sih di seminyak nih kita mau deh rambut baru oke hahaha Pak Budi Aduh Aduh tak dulu guys nggak enak kan ini enak kelihatan jeleknya Pak Budai itu kecelakaannya gimana sih kurang begitu tahu yang tahu kan Pak Deddy yang jaga Pak Deddy juga nggak tahu dia lagi op lagi kata dia lagi op masuk eh Pak Deddy ini gua tabok loh Pak Dudi Deddy bukan Pak Deddy Bukan Pak Deddy Deddy oh beda lagi iya beda ah nggak kenal gua tadi yang pemotorin versa versa itu kejadian gimana sih kurangnya enggak sedengernya aja sedengernya ya mobil aja gitu tuh yang punya yang punya guys yang punya mygas maklampir terus tabrak tebak ibu-ibu para laki sih ya tabrak itu eh sinji tanu ningga ayah mahasiswa ya cewek apa cowok sudah kamu motor memotor nak cowok cowok Oh udah rangkas Oh pakai lem Pak pakai mananya mananya security kene di Jakarta berangkat 3W Cena Oh segera apa Oh jadi ngebut ngebut ngebutnya apa gimana batu lain ngebut kebutnya sama dan udah di buli ngeyaksikan cerita sama motor di atas kecepatannya di atas maksimal satu mobil besoknya acang mobil seleta 2 meter ke mobil aku seh sampe ke hulu lagi sampai pindah edas pokok nama sampai sasis mobil bagi bengkok edas lagi kenceng-kenceng motornya tinggal motor maksimal ke arah mau motor mah tinggal motor tinggal ddw untuk kalau tentu tapi tinggal di jerman motor Hai itu lecet gente eda wih memang pakai jaket mana septi pakai pakai jaket pula sama soalnya ketaman lompat nah Oh ketaman Oh cuma sepuluh doang potongnya Oh kaki kakinya patah itu oh saya ajong lecet maul-helang atau gimana-helang atau lecet sepatahnya Oh ijim mobil lang ya Pak itu pak cek 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 mau mobil kan mananya negeri lurus mananya posisi gini lu atau motor jauh cuman bagian cinci sekat tengah atau motornya di Oh gitu jipan mesin jipan izin sekolah dengan udah tua ya ngebut nggak tuh mobilnya ya sinyal guys Pak Diri Halo Pak Diri mobilnya ngebut nggak kita menghubungkan ulang kita menghubung narasumber guys ya koit harap dimaklumin guys minyak sinyalnya cenat-cenut kayak dulu CMR1 cenat-cenut berarti bosnya nggak ngebut dong yang mobil Ya ampun sinyalnya lagi dong sabar Halo Halo hari ini masih cincinan ngebutnya dicimak di Cipah lurus terbalik Raka Raka kau luang kau luar berlurus nekbali ke pak pil kaya kak sepintu-pintu sinyal dong Tengah butuh cincinak oh gitu cuman itu nuna berat emang bener itu nuna berat Oh anum dosa tamte ada orang kas oh soal akan kok soal posisinya itu mana enak cincinak mana nangis kala ke kanan misalnya kita motor misalnya ke kanan dengan berhubung si cinangis adi kanan bis bis hampir ngelewatan si jalan teta hampir asuk kayutan ya si motor saya dikiri mah wal kena kalau cincinak ngis setah lah gini tahu cuman si motor telupat malah ke kanan cincinak soalnya nanya nyalipan nyalipat turna di kanan Oh gitu oke yang bising nunggu baturan nanyakin tolong jadi pengen nyerang ditanya penuntutup sanggah jawab ah isin sama kejadiannya DCMR atau bantuk kabel peburi lewat asana atau e-t-t-e penpajatnya malah agak e-t-germain sinetron tenan gede-gede sinetron gede saya ada sinetron mesin e-tron anon banyak kenoni ampura ngeganggu ah ah non siap non ampura ngeganggu di penyayak Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys yang ngerti bahasa sudah silahkan yang enggak ngerti translate aja lah ya coba Pak ditransletin banyak yang ngerti itu juga banyak Bapak Budi hati-hati kalau hati-hati berkendara jangan terlalu ngebut ingat keluarga di rumah jangan lupa alat keselamatan dipakai jangan lupa juga sim di bawah dan surat kendaraan bermotor tanpa terjadi sesuatu di jalan ya seperti itulah dengar kata B B B B P D kata wakil wakil B P D oke guys jadi jangan mentang-mentang disini sepi terus jalannya mulus ya kan semulus hatiku kan kepadamu terus kalian langsung dibawa motornya kayak setan gitu kan utamakan keselamatan jangan utamakan makan tahu itu makan tahu itu rati goreng oke oke guys jadi disini tuh banyak yang ngebut salah satunya gua jadi korban juga tuh trek pasir gua ditabrak kemarin di senggol jadi mobinya hancur oke guys jadi jangan jangan kalian kayak enggak pernah liat jalan mulus Jakarta kan banyak jalan mulus juga nih jangan-jangan orang kampung disini enggak pernah liat jalan mulus kayaknya Pak jadi begini nih jadi sekali liat jalan mulus samsung set set gua soalnya sering gua ya Allah dia malah liat video yang lain oke guys jadi ya begitu kejadiannya jadi hati-hati lah ya disini ya oke guys kita pulang kita ada acara di Paklen oke guys bye bye